Intro Gymnas Indonesia telah dijadwalkan untuk kembali bertarung di ajang bergengsi Piala FF Kali ini, squad U23 yang akan turun dalam ajang 2 tahunan tersebut Uniknya, Gymnas Indonesia kembali tergabung di grup yang sama dengan Malaysia, yakni grup B Perlu kalian ketahui guys, hanya juara grup yang lolos otomatis ke partai semifinal Itu artinya, timnas Indonesia wajib memanfaatkan celah sekecil apapun Sintayong sendiri sedikitnya sudah sangat mengenal squad timnas Indonesia U23 Dimana kelemahan yang paling mendasar di tim ini tidak lain adalah lini depan Tak heran, jika nantinya pelatih asal core selatan itu akan memanggil pemain-pemain depan bernaluri menyerang Dan salah satu pemain yang memiliki peluang besar untuk menjadi andalan timnas U23 Indonesia adalah Stryker milik Vitesse Anheim, Jim Kroku Kehadiran Jim Kroku di lini depan tentu bakal membuat timnas Indonesia semakin tajam Dan Sintayong tidak perlu lagi mengkhawatirkan lini tersebut Karena nantinya Jim Kroku bisa saja diduetkan dengan pemen masa depan Indonesia lainnya, Ronaldo Kuateh Melihat permainan Jim Kroku di atas dapat kita simpulkan jika sang striker adalah raja nembak dari celah sempit dan peluang sekecil apapun Dan tipikal inilah yang sangat pantas dipanggil Sintayong ke dalam squad timnas Indonesia Pasalnya, pemain-pemain seperti Jim Kroku sangat disukai oleh Sintayong Dimana sosok striker yang diharapkan menghuni lini depan mereka adalah yang bisa memanfaatkan kesempatan sekecil apapun Tak hanya wajib memainkan peran sebagai finisher Namun juga wajib bermain mobile, guna membuka ruang bagi pemain lain Oke guys, kini saatnya admin bertanya kepada kalian semua Kalian setuju apa enggak jika Jim Kroku dibanggil ke dalam squad timnas Indonesia? Jika setuju, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya Terima kasih telah menonton!